Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, saya asal Fiatin Arya sebagai jurubicara kelompok 1 Dengan Ageng Kastawan Minkia sebagai manajer kelompok Dan Desi Laili Paramita sebagai anggota Akan menyampaikan aspek pemahaman understanding by design Suatu pemahaman akan ditunjukkan melalui suatu bukti Bukti seorang siswa memahami dalam pendekatan UPP Dapat dilihat berdasarkan 6 aspek sebagai berikut Yaitu mampu menjelaskan, mampu menginterpretasikan, mampu menerapkan, memiliki perspektif, mampu berempati, dan memiliki pengetahuan diri Aspek pemahaman pada pembahasan kali ini adalah mampu menjelaskan Penjelasan merupakan sebuah pernyataan yang membuat sesuatu lebih mudah dipahami Dengan cara mendeskripsikan situasi dan keadaan yang relevan Menjelaskan artinya memberikan ilustrasi atau contoh mengenai sebuah ide atau gagasan Melalui generalisasi dan prinsip dari suatu fenomena, fakta, dan data Serta membuat hubungan dengan lawasan yang dimiliki siswa Penjelasan menjadi pernyataan yang mendukung pendapat sebelumnya atau melengkapi pendapat yang sudah ada Dalam memberikan penjelasan, lebih baik mengandung aspek mengapa, apa, dan bagaimana Contohnya, seorang siswa menjelaskan mengapa benda yang dilemparkan ke atas akan jatuh ke bawah Apa yang menjelaskan hal tersebut dan bagaimana hal itu dapat terjadi Dalam fisika, menjelaskan bukan hanya segera tahu dan hafa rumus Melainkan memahami apa arti dari setiap simbol pada sebuah formula Dan bagaimana menggunakan formula tersebut untuk dapat menentukan besaran yang dicari Contohnya, siswa bisa menyatakan F sama dengan M kali A Namun tidak paham arti dari putur-putur tersebut Maka, berarti siswa hanya mengetahui, akan tetapi belum memahami sepenuhnya Contoh konkret aspek pemahaman siswa mampu menjelaskan dalam proses pembelajaran Salah satunya pada pelajaran IPA materi penguayan di kelas 7 SMP Siswa tidak hanya memahami proses pembelajaran pada benda padat, cair, dan gas Namun, siswa harus bisa mengaitkan peristiwa pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari Misalnya, ketika ada putus arus listrik di rumah karena beban listrik yang terlalu banyak Siswa dapat menjelaskan fungsi bimetal pada sekring listrik sebagai saklar otomatis Apabila beban listrik alat-alat rumah tangga sudah sampai batas panas Maka bimetal akan melengkung untuk memutuskan aliran arus listrik Kemudian, alat tersebut kembali dingin dan bimetal akan lurus kembali Untuk menghubungkan arus lagi, sehingga tidak terjadi kebakaran Sekian penyampaian dari kelompok kami Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!